hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi jadi di video kali ini kita akan membuat tas rajut granny square dengan model seperti ini ya tinggi 11 cm panjang 19 cm kemudian untuk lebar 5 cm hai 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 oke langsung aja kita siapkan ala dan bahan untuk bahannya disini aku sediakan benang nilaun dengan empat warna dan disini aku gunakan hook nomor empat ya kita mulai merajut kita bikin tusuk rantai 6 kali awalnya dulu dengan Slipknot lanjut 6 kali tusuk rantai oke seperti ini kemudian kita buat tusuk Slipsteed pada lubang paling ujung disini atau lubang pertama ya kita bikin Slipsteed oke seperti ini kemudian untuk magic ring ini akan kita isi dengan 16 tusukan kita wali dulu dengan membuat empat kali tusuk rantai satu dua tiga empat kemudian kita isi dengan 15 tusuk double crochet jadi nanti untuk baris pertama ini jumlahnya ada 16 tusukannya selamat menikmati selamat menikmati lalu bisa kita rapikan menggunakan korek api nah setelah itu kita masuk baris kedua kita bisa masuk di sela-sela antara kedua tusukan disini ya seperti ini kita buat slip knot dulu oke lalu masukkan seperti ini, untuk hitungannya kita buat 4 kali tusuk rantai kemudian kita buat 2 DC popcorn untuk titik ini ya ini khusus untuk awal baris karena sudah ada tusuk rantainya jadi kita buat 2 double crochet popcornnya oke seperti ini kemudian tusuk rantai 1 kali lanjut tubang berikutnya kita buat 3 double crochet popcorn 1 2 3 oke seperti ini lanjut tusuk rantai 1 kali ulangi membuat 3 double crochet popcorn di lubang selanjutnya oke seperti ini ya untuk tusukannya kita ulangi sampai akhir baris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hasil jadinya seperti ini pada baris kedua kita lanjut baris ketiga seperti biasa kita masuk disini kita buat tusuk slip knot kita tarik seperti ini kita buat 4 kali tusuk rantai lalu lanjut di lubang yang sama kita buat 2 tusuk double crochet cluster 1 2 kita jadikan 1 kemudian rantai 2 kali 1 2 lalu 3 kali tusuk double crochet cluster pada lubang berikutnya jadi untuk baris ketiga ini untuk hitungannya adalah 2 kali tusuk rantai lanjut 3 double crochet cluster kita ulangi-ulangi sampai akhir baris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai pada akhir baris kita bikin slip stitch disini lalu rantai satu kali kemudian potong benang lalu rapikan dengan korek api nah kemudian kita masuk baris keempat kita buat slip knot kemudian tusuk rantai empat kali lanjut dua kali tusuk double crochet pada lubang yang sama satu dua lanjut tusuk rantai satu kali kemudian lubang berikutnya hadisi tiga kali satu dua tiga tusuk rantai double crochet tiga kali satu dua dua tiga kemudian tusuk rantai satu kali lalu tusuk triple crochet tiga kali satu dua dua tiga tiga kemudian CH dua kali untuk bagian sudut seperti ini ya kemudian ulangi membuat tusuk triple crochet di lubang yang sama sebanyak tiga kali satu dua tiga lalu tusuk rantai satu kali tusuk double crochet tiga kali di lubang selanjutnya satu dua tiga kemudian tusuk rantai lalu tusuk hadisi tiga kali satu dua tiga CH satu kali lubang berikutnya tiga kali tusuk double crochet satu dua tiga kemudian tusuk rantai kemudian triple crochet di lubang berikutnya satu dua dua tiga kemudian tusuk rantai kemudian ulangi lagi hitungan dari awal yaitu kita mulai dari triple crochet tiga kali selanjutnya tinggal kita ulangi saja ya dan untuk hitungan ini kita lakukan sampai empat sisi ya selamat menikmati 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 kita bikin tusuk rantai terlebih dulu sebanyak 6 kali lalu kita akan buat 5 kali tusukan, kita awali di lubang nomor 2 dari hub 1 2 3 4 5 kemudian putar arah kita juga buat tusuk single crochet 1 2 3 4 5 kemudian kita putar arah lagi kita bikin tusuk single crochet jadi untuk langkahnya seperti ini ya tinggal kita ulang-ulangi saja sampai mendapat 84 baris nah setelah selesai hasilnya seperti ini ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menggabungkan ke bagian granny square-nya untuk cara menggabungkannya disini saya menggunakan tusuk single crochet jadi setiap lubang kita isi 1 tusukan caranya seperti ini ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kita lakukan sampai selesai selamat menonton! selamat menonton! dan hasil jadinya seperti ini ya lanjut ke bagian berikutnya dengan cara yang sama selamat menonton! nah sejadinya seperti ini kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan kelilingi membuat tusuk single crochet untuk warnanya kalian bisa kreasikan dengan ide kalian masing-masing ya disini untuk baris pertama dan kedua saya menggunakan benang warna orange setelah mendapat 2 baris kita akan ganti warna benang terima kasih telah menonton! selamat menonton! kita lanjutkan sampai mendapat 2 baris selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! nah disini saya sudah dapat 2 baris hasil jadinya seperti ini kemudian disini aku akan ganti warna benang untuk warna ini saya hanya membuat satu baris saja selamat menikmati setelah selesai saya akan ganti benang lagi dengan warna lain saya akan membuat satu baris untuk warna ini setelah sampai posisi ini kita akan pasang bagian ring d nya untuk cara memasang seperti ini perhatikan pada video untuk satu ring d kita isi 4 tusuk single crochet kemudian setelah selesai kita lanjutkan sampai akhir baris nah setelah sampai di posisi ini kita juga pasang ring d nya kemudian lanjut tusuk single crochet semuanya hingga mendapat 2 baris nah setelah selesai kita rapikan bagian benang lanjut kita rapikan bagian ini buat tusuk invisible joint nah sudah selesai bagian badan tas kita lanjut membuat bagian handle disini saya menggunakan tusuk single crochet bolak balik dengan hitungan 12 tusukan ya jadi kita bikin 13 tusuk rantai lanjut tusuk single crochet bolak balik sebanyak 12 tusukan per barisnya dan untuk panjangnya disini saya buat sekitar 22 cm ya akan kita jahit terlebih dulu bagian ini menggunakan jarum tapestry kita jahit seperti dalam video selamat menikmati kita lakukan sampai selesai nah setelah selesai hasil jadinya seperti ini bisa kita pasang disini ya lanjut kita sematkan jarum petul agar tidak bergeser lalu bisa kita jahit menggunakan jarum tapestry dengan menggunakan benang warna yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tinggal kasih puring untuk puringnya kalian bisa tonton di video yang linknya sudah aku siapkan di box deskripsi kemudian kita akan membuat bagian handle slingnya disini saya menggunakan tusuk romanian cord di video yang linknya sudah saya siapkan di box deskripsi nah setelah membuat handle kita buat simpul disini ya agar handle bisa dipanjang pendekan untuk simpulannya kita lihat kita perhatikan pada videonya ya kita bikin simpul seperti ini kemudian untuk bagian ujungnya ini biar tidak takut terlepas maka akan kita jahit menggunakan panjarum tapestry kita jahit pada bagian simpul ini ya nah setelah kita pasang bagian pur yang hasil jadinya seperti ini ya ini ya untuk hasil tasknya seperti ini ini beneran lucu banget jadi kalian wajib untuk membuatnya ya dan sekian dulu tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan manfaat buat kalian yang ingin request silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati